Israel akan terus melanjutkan serangannya terhadap Hamas, termasuk ke kota Rafah di Gaza Selatan. Aksi Israel akan berlanjut meskipun ada tekanan internasional untuk menghentikannya. Komitmen serangan ini disampaikan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu pada Kamis 7 Maret 2024. Dilansir dari Reuters, Netanyahu telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah para pejuangnya menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu, yang menewaskan 1.200 orang dan menculik 253 orang. Sementara itu, lebih dari 30.000 orang telah terbunuh di Gaza selama serangan Israel berikutnya, menurut perkiraan Otoritas Kesehatan Palestina. Ada tekanan internasional dan tekanan ini terus meningkat. Namun terutama ketika tekanan internasional meningkat, kita harus bersatu. Kita harus bersatu melawan upaya menghentikan perang, kata Netanyahu. Sekitar 1,5 juta orang diperkirakan berdesakan di Rafah, di pinggiran paling selatan wilayah Kantong yang dekat dengan perbatasan dengan Mesir, sebagian besar dari mereka meninggalkan rumah mereka di utara untuk menghindari serangan militer Israel. Saat berpidato di acara wisuda di Sekolah Pelatihan Perwira Militer Israel, Netanyahu juga mengatakan Israel harus melawan upaya yang diperhitungkan untuk menyalahkan Israel atas kejahatan Hamas. Dia menambahkan bahwa Israel akan beroperasi di seluruh Gaza, termasuk Rafah, benteng terakhir Hamas. Siapapun yang meminta kami untuk tidak bertindak di Rafah, berarti meminta kami kalah perang dan hal itu tidak akan terjadi, kata Netanyahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!